Beralih ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah memastikan jalan tol sepanjang 1.500 km di Jawa dan Sumatera sudah siap dilintasi saat mudik lebaran 2019. Meski demikian, tol Sumatera yang sudah siap dilalui pemudik, sebagian masih beroperasi secara fungsional. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyatakan, jalan tol sepanjang 1.500 km di Jawa dan Sumatera sudah siap dilintasi saat mudik lebaran 2019. Untuk rute Cikampek hingga Semarang yang akan difungsikan satu arah dari Jakarta ke Brebes, juga dalam kondisi optimal dan aman dilintasi oleh para pemudik. Selain bisa melewati jalan tol pemudik di Jawa, juga bisa menggunakan jalan umum yang berada di jalur utara, tengah dan selatan sebagai alternatif. Selain itu, untuk tol Trans Sumatera yang sudah siap dilalui pemudik, sebagian sudah beroperasi secara fungsional. Dari Cikampek sampai ke Semarang, menurut tempat kami sudah lebih baik kondisinya. Lintas utara Jawa ini ada 1.341 km dengan kondisi mantap 97 persen. Sedangkan lintas tengahnya 1.197 km, kondisi mantapnya 93 persen. Dan panselannya ada 1.000 km yang lintas selatan Jawa, 888 km, mantap 98 persen. Sementara itu pihaknya optimis kerjasama antara pemerintah korlantas serta sejumlah instansi dapat menekan permasalahan pemudik lebaran tahun ini dengan ditujang oleh perkembangan proyek infrastruktur. Dari Jakarta, Rizka Ayuzu, Kivli, IDX Channel.